Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakyat-rakyat semua Kembali lagi bersama kami di channel Sahabat Bigi Print Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kabar gembira ya Yang datangnya dari kembali kudistek Bahwasannya ada rencana besar Untuk para guru honorer Dan juga ada beberapa poin penting Terkait perkembangan untuk seleksi P3K Guru Tahun 2022 Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi Informasi terkini terupdate Seputar pengangkatan guru honorer Menjadi ASN P3K Baiklah langsung aja teman-teman Kita awali beritanya Yang dilansir oleh gurubisa.com Bahwa terbaru P3K Guru Tahap 3 Yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 Resmi akan dilaksanakan Perkiraan ini pada bulan Juli ya Guru honorer dapat ini dari kembali kud Alhamdulillah dijamin bahagia Nah jadi buat teman-teman khususnya Yang akan mengikuti seleksi P3K Tahun 2022 Khususnya untuk tahap 3 yang akan dilaksanakan Sebelum seleksi P3K Tahun 2022 Itu khusus diprioritaskan untuk teman-teman guru honorer Yang sudah rubis passing grade Namun tidak memiliki formasi Kabar gembira untuk guru honorer Dalam proses perekrutan P3K Tahap 3 ini Sebab pemerintah telah memberikan terobosan ini untuk mereka Merupakan salah satu bentuk keseliusan pemerintah Untuk berupaya memperjuangkan guru honorer Agar bisa menjadi P3K Pemerintah selalu berusaha Agar honorer bisa menjadi P3K Dan memberikan angin segar Kepada para pendidik generasi emas bangsa Untuk terus mengabdi pada negeri Terobosan tersebut Yang pertama adalah berupaya Memperutaskan guru honorer yang lulus PG Dan belum mendapatkan formasi Tahap 1 dan juga tahap 2 Menurut informasi ada guru honorer Yang sudah lulus PG tahap sebelumnya Tidak perlu mengikuti tes kembali Nah jadi teman-teman Misalkan pada tahap 1 itu Sudah lulus PG Namun di tes tahap 2 itu tidak lulus passing grade Nah jadi itu saja Itu teman-teman sama Sudah lulus passing grade ya Maupun tahap 1 Maupun juga di tahap 2 Terobosan kedua Yang ini guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri Dan akan diberikan afirmasi Seluas-luasnya oleh kemelikbud Di antaranya guru honorer yang di atas Masa kerja yang di atas 3 tahun Itu akan diberikan afirmasi Berupa kesempatan besar Guru agar bisa mendapatkan formasi Di sekolah asalnya Jadi tidak perlu mencari formasi Di lembaga lain Itulah 2 terobosan dari kemelikbud Untuk guru honorer Dan guru yang mengikuti rekumen Pertiga K guru tahap 3 Tentu ini adalah kesempatan emas Untuk guru honorer yang tidak mendapatkan formasi Pada tahap sebelumnya Dan ini langsung janya teman-teman Ada pemerintah kota Makassar Usulkan 500 kuota P3K Formasi guru 382 orang Nah ini khusus ya Untuk Pemkot Makassar Yang akan mengejukan kuota sebanyak 500 P3K ya Alhamdulillah Pemkot Makassar Sulawesi Selatan Mengusulkan 500 kuota pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Usulan ini didominasi guru sebanyak 382 orang Kita sudah usulkan kota Makassar 500 orang Ungkap kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM Atau BKV SDM Kota Makassar Andi Siswanta atas Andi Siswanta menambahkan Usulan formasi ini Telah disampaikan ke BKN Pihaknya juga telah berkonsultasi Dengan komisi sepuluh DPR RI Terkait usulan formasi P3K khususnya untuk guru Nah ini sangat bagus ya teman-teman Dimana mereka berkonsultasi dulu Dengan komisi sepuluh DPR RI Sebelum mengajukan formasi Itu sudah kami pertanyakan kepada Pak Wali Pada komisi sepuluh Bahwa 500 orang itu kami usulkan ke pemerintah pusat Untuk diangkat menjadi P3K Usulan formasi didominasi oleh Formasi guru sebanyak 382 formasi Tenaga kesehatan 63 formasi Dan tenaga teknis 55 formasi Didominasi guru karena kita masih membutuhkan tenaga guru Kita masih kekurangan Menurut Andi Formasi yang diusulkan untuk tahun ini Berbeda dengan tahun lalu Sebab formasi yang diusulkan Tidak hanya pada satu kelompok kecepatan Tahun ini usulan tenaga teknis Dan tenaga kesehatan diusulkan lebih banyak Nah jadi teman-teman Bukan hanya formasi guru saja ya Di Pemput Masar ini Mengajukan usulan untuk tenaga teknis Di beberapa intansi Khususnya tenaga kesehatan Dan juga tenaga penyuluh Tapi tahun ini sudah mulai berimbang 500 ini guru yang setengahnya formasi Untuk dietahui Sebanyak 864 orang pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Pemerintah kota Makassar Telah menerima SK Pengangkatan Alhamdulillah ya Wali kota Makassar Mohramdani Pemantau mengingatkan Agar para pegawai baru Di formasi 2021 itu Patuh kepada pimpinan Penyerahan SK dilakukan pada hari Rabu kemarin Kegiatan dipusatkan di ruang Sipakata Wulantai 2 Balai Kota Makassar Saya berpesan Jangan terlibat politik apapun Anda sebagai abdi negara Siapapun pemimpinmu Pemimpinmu maka harus loyal Selah saya Harus loyal sama yang berikut Supaya tidak jadi Positioning bergaining Pegasnya Nah ini pesan ya Pesan singkat dari Pemerintah kota Makassar Alhamdulillah ya Pemerintah kota Makassar ini Sebelum mengajukan formasi Mereka berkonsultasi Dengan anggota komisi 10 DVRI ya Itu sangat baik sekali ya Teman-teman Nah ini juga ada kabar Yang tak kalah penting Dimana Kemenidik Budistek Siapkan rencana besar Untuk guru penggerak Nah ini khusus teman-teman Yang mengikuti calon guru penggerak ya Atau program pendidikan guru penggerak PPGP Itu yang akan kembali digelar Kali ini 8.105 guru yang mengikuti program Akan menjadi angkatan kelima Dari PPGP tersebut Calon guru penggerak akan menjalani pendidikan Selama 6 bulan Dan dibekali dengan kemampuan Kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogik tentunya Pada program ini Calon guru penggerak akan nampingi oleh 1.504 pengajar praktik 28 fasilitator Dan 50 instruktur Dirjen GTK Kemenidik Budistek Pak Iwan Sahril mengaku Bisa merasakan bagaimana Semangat tumbuh dari kisah-kisah Inspiratif para calon guru penggerak Serta pengajar praktik Yang sudah ditemuinya Saya melihat Ada kekuatan baru hadir Di dalam diri bapak ibu guru Untuk berbuat dan berkontribusi Memberikan yang terbaik Untuk pendidikan anak bangsa Program pendidikan guru penggerak Lanjut Iwan merupakan Upaya pemerintah Menghidupkan kembali semangat Dejuang Dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia Yang berdeka belajar Dan selalu berfiah kepada murid Guru penggerak adalah harapan kami Untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran Yang akan menggerakkan roda-roda Transformasi pendidikan di Indonesia Tutur Iwan Jadi melalui PPGV ini Pemerintah berupaya untuk Mengubah paradigma Kepemimpinan pendidikan Indonesia Dari yang berfokus pada Administrasi pendidikan Kepembelajaran murid Sangat bagus ya Kalau menurut kami Program guru penggerak ini Namun langkah lebih baiknya Kita tuntaskan dulu Satu juta guru ASN P3K Karena ini berkaitan dengan Finansial dan juga Semangat tungguhnya para guru Khususnya teman-teman guru honorer Yang sampai saat ini Belum merasakan Atau belum lulus menjadi Abdi negara atau ASN Mudah-mudahan saja Kemudian Kudistek Bukan hanya Di dalam guru penggerak Namun juga pada Pelaksanaan P3K Lebih memihak Ya Lebih memihak kepada Teman-teman guru honorer Yang belum lulus Di tahap 1 dan juga Tahap 2 kemarin Mudah-mudahan Beritanya bermanfaat Dicukupkan sekian Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.